Pemainan di lapangan. Sejak diluncurkan dan dipasarkan pada awal Juli lalu, beras haset atau beras kemasan kecil kini mulai ramai dicari warga. Selain dinilai lebih ekonomis, menurut warga rasanya enak dan sehat untuk dikonsumsi. Setelah dipasarkan pada awal Juli lalu, beras haset atau beras kemasan renceng produksi bulok kini mulai diterima masyarakat luas. Di Karawang, Jawa Barat misalnya, beras haset ini mulai dicari warga. Meski baru dipasarkan dua minggu lalu, warga sudah mulai beralih dari kebiasaan membeli beras literan atau kilohan, kini memilih beras haset. Dia punya uang hanya 5 ribu perak, dia punya anak 5 ribu, dia bisa beli dua haset cukup untuk makan anaknya. Kalau rasanya sendiri gimana? Rasanya enak juga sama, tidak ada bedanya dengan beras biasa. Saya akan bau karung sama, dan saya kira ini bukan beras miskin, beras layak dimakan. Sementara itu, pemilik warung tradisional mengaku, sejak beras haset beredar, kini bukan hanya warga lingkungan warungnya yang datang membeli, tetapi juga warga dari luar daerah. Pada akhir Agustus, pemerintah berencana memasarkan beras haset ke seluruh wilayah di Indonesia. Namun saat ini, beras kemasan kecil ini baru dipasarkan di beberapa provinsi, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tariana Karol.